Yo guys, welcome back to my video Oke, di video kali ini gue bakal bikin video tutorial Gimana sih secara ini kita membuat animasi Seperti Cowardance 19 Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih Hasil dari tutorial kali ini, jadi hasilnya Seperti ini Wih, bro Pake kacamata nih Mata lu minus Iya, mata gua minus Ooooooh, kalo lepas kacamata Masih bisa lihat Buat teman-teman yang penasaran gimana sih proses pembuatannya Jadi buat teman-teman yang belum download aplikasi Paklic Kalian bisa download aja link di deskripsi di bawah Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini Di channel ini kalian akan belajar bagaimana sih caranya Kalian membuat animasi Jadi pastikan kalian udah klik like dan subscribe di bawah Dan buat teman-teman yang sudah bikin animasi Kalian bisa upload aja di instagram kalian Lalu kalian kasih ya stek skillman reaction Nah di channel ini bakal ada video reaction Animasi dari subscriber Dan kemarin aku lihat ada sekitar 450 orang Yang sudah ngirim Dan ya, gua mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah ngirim hasil karya animasinya Oke, tanpa banyak-banyak kita masuk dalam tutorialnya Let's go Oke, jadi kita sudah masuk di aplikasi VivaClip Dan oke, jadi kemarin aku sudah bikin video tutorial Yaitu animasi Fairnalta kayak gini Dan kalian bisa pelajari gimana sih cara proses pembuatannya Jadi kalian tinggal tonton aja Dan kalian praktek Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya Jadi kalian bisa coba Dan nantinya kalian bisa upload aja di instagram kalian Dan kasih stek skillman reaction Oke, disini kalian bisa klik ikon place selanjutnya Disini kalian bisa namai animasinya Karena disini banyak yang minta bikin animasi kowartan Jadi ya aku bikinin Dan disini kalian pilih latar warna putih Dan disini kita pilih seperti biasa yaitu 9 fps Karena gak terlalu banyak gerak ya teman-teman Jadi kita pakai 9 fps Oke, disini kita klik buat proyek Nah, selanjutnya disini kalian bisa klik untuk bagian layer Di layer yang pertama ini kalian bisa namai jadi karakter Biar lebih enak aja kita kasih nama karakter Oke, seperti ini Dan selanjutnya disini kalian tinggambar aja Disini aku pakai penggaris Karena aku sendiri gak terlalu jago untuk gambar Jadi ya disini aku pakai penggaris Oke, jadi kurang lebih seperti ini Kalian tinggal gambar aja Sesuai dengan animasi dari kowartan Kalian tinggal gambar aja Oke, jadi kurang lebih seperti ini Dan disini kita potong terlebih dahulu teman-teman Dan selanjutnya disini kita copy Lalu kita pastikan seperti ini Oke, seperti ini Lalu kita tinggal rotasi aja Dan ya, hasilnya akan bakal seperti ini Disini aku mau bikin karakter dari Sasuke Sesuai dengan animasi kowartan ya teman-teman Jadi ya kurang lebih seperti ini Kalian bisa ikutin aja tutorial gambarnya kayak gimana Jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis Oke, buat teman-teman yang sudah bikin animasi Kalian bisa upload aja di Instagram kalian Lalu kalian kasih hashtag StillmanReaction Karena di channel ini Bakal ada video reaction animasi dari subscriber Oke Jadi pastikan kalian sudah upload aja di Instagram kalian Kalau kalian sudah bikin animasi Dan sudah praktek dari channel ini Oke, jadi kurang lebih seperti ini Dan buat teman-teman yang baru belajar animasi Aku saranin kalian tonton terlebih dahulu Fitur-fitur dari aplikasi Vipaclip Jadi kalian pelajar itu terlebih dahulu Selanjutnya kalian bisa tonton video ini sampai habis Atau kalian lebih paham lagi Kalian bisa tonton video itu Fitur-fitur dari aplikasi Vipaclip Kalian pelajar itu terlebih dahulu Oke, di bagian sini Mau bikin kayak talinya yang kurang lebih seperti ini Maaf kalau agak jelek ya Oke, di bagian sini Kita tinggal Bikin aja untuk bagian senjatanya Dan disini kita mewarnainya manual Teman-teman Ini mewarnainya di karakter Kita bikin aja langsung untuk bagian rambutnya Nah, kayak gini Selanjutnya di bagian sini Kalian bikin juga untuk bagian kaca matanya Oke lah, kayak gini Dan selain disini kalian bisa tambahkan layer Di layer yang kedua ini Kalian bisa kasih nama jadi mulut Karena kita bikin untuk bagian mulutnya berbeda Masihnya untuk bagian layer mulutnya kita bedakan Nah, kayak gini Selainnya kita klik titik tiga Lalu kita klik pengaturan proyek Nah, di bagian sini Di warnanya ini Kalian bisa ubah jadi Kayak terserah kalian mau warna merah atau warna ungu Oke, disini aku sudah siapkan warna biru kayak gini Lalu kalian tinggal simpan aja Oke, disini kita tinggal mewarnain Kita tambahkan layer lagi Lalu kita geser ke bagian paling bawah Nah, selanjutnya di bagian sini Kalian tinggal warnain aja Oke Jadi layarnya kalian taruh bagian paling bawah Untuk bagian layer warna Oke Ingat Dan ya, kurang lebih seperti ini Kalian tinggal warnain aja Pasti kalian sudah pada bisa lah Untuk bagian Ngewarnai doang Disini kita mewarnainya manual Bukan pakai ember cat Kenapa? Karena untuk bagian Untuk manual kita lebih Bagus Kalian bisa bedakan aja Kalau kalian pakai ember cat Sama pakai manual Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya Jadi ya Kalian bisa coba aja Kalian bisa Praktek setelah menonton video ini Jangan nonton aja Tapi kalian juga praktek Oke Nah, di bagian sini Kita Warnain juga Untuk bagian kaca matanya Oke Selanjutnya disini Kita masukkan untuk bagian audionya Yang sudah kalian siapkan Kalau kalian mau masukkan Untuk bagian audionya Kalian tinggal klik aja Icon plus Selanjutnya kalian klik Icon undo Oke Jadi selanjutnya di bagian sini Kalian tinggal masukkan aja Untuk bagian audionya Disini aku sudah siapkan Yaitu tutorial Cowartan 19 Lalu kalian klik Centang Jika benar Oke Seperti ini Kalian tinggal klik aja Nah Kayak gini Selanjutnya Kurang lebih Hasilnya akan seperti ini Wih bro Pakai cemata nih Mata lu minus Iya mata gua minus Oh Oke Selanjutnya di bagian sini Kalian tinggal Kembalikan aja Untuk bagian Ininya Dan sebenarnya disini Kalian tinggal Copy paste aja Kalian copy Lalu kalian paste kan Oke kalian tinggal copy Lalu kalian paste kan lagi Menjadi beberapa frame Sesuai yang kalian inginkan Selanjutnya di bagian sini Kalian Gerakin untuk bagian karakternya ini Ke bagian ke Sasuke nya Oke Kita bikin karakternya Bicara woi bro Kayak gitu ya teman-teman Dan disini kalian bisa pergi ke layer Lalu kalian bisa klik Untuk bagian layer karakter Nah Di layer karakter ini Kalian bisa potong Untuk bagian karakternya Lalu kalian tinggal Gerakin aja Seperti ini Nah Kayak gini ya Dan menjadi Sangat mudah banget Oke Jadi kalian bisa sesuaikan Dan kita pergi ke bagian layer mulut Disini kita tinggal potong Lalu kita ubah juga Untuk bagian gerakan Dari mulutnya Dan kita juga potong Untuk bagian layer warna ini Lalu kita tinggal sesuaikan aja Jadi kita gak perlu Ngewarnain lagi Nah Kayak gini ya teman-teman Jadi sangat mudah banget Oke Di bagian sini Kita pergi ke layer lagi Di bagian layer mulut Disini kita bikin Untuk bagian mulutnya Berbicara Oke Caranya disini Kalian tinggal Bikin aja Kayak gini Nah Kita bikin juga Dia karakternya kan Dia bicara ya Dari Woi bro Kayak gitu kan Dia kembali lagi Terus dia bicara Nah Kalian bikin Dua gambar kayak gini Diem sama Mulutnya bicara Terbuka ya teman-teman Disini kalian klik Untuk penayan frame Selainnya Di bagian sini Kalian tinggal copy aja Antara diem Dan juga mulutnya Terbuka Kalian copy Lalu kalian tinggal Pas tekan aja Menjadi beberapa frame Oke Jadi kurang lebih Hasilnya bakal Seperti ini Woi bro Kayak mata nih Mata luminas Oke Untuk bagian sini Kalian tinggal Gambar lagi Untuk bagian karakternya Disini kita bikin Karakternya Close up Kayak gini Nah selainnya Di bagian sini Kalian tinggal Gambar aja Sesuai dengan Karakter dari Animasi kuardan Selainnya kalian bisa Pergi ke Bagian layer mulut Nah kayak gini Selainnya tinggal Kalian bikin Untuk bagian karakternya Mulut Kayak gini Nah kayak gini Selainnya kalian bisa Pergi ke bagian warna Disini kalian tinggal Warna ini aja Kayak gini Oke jika sudah Di bagian sini Kalian tinggal copy aja Lalu kalian tinggal Pas tekan Oke kalian copy Lalu kalian pas tekan Dan di bagian sini Kita pergi ke Layar mulut Nah di bagian yang Akhir ini Kita bikin karakternya Mulutnya terbuka Kayak gini Nah ada dua ya teman Jadi kita tinggal Ke penayanan frame lagi Selainnya di bagian sini Kita tinggal Copy aja Kita klik Kita tahan Lalu kita copy Lalu kita pas tekan Nah kayak gini Jadi beberapa frame Sesuai dengan Audionya Kalian cocokin aja Nah jadi hasilnya Seperti ini Oke selanjutnya di bagian sini Kita tinggal copy aja Untuk bagian karakter Yang diam ini Kita copy Lalu kita Pas tekan di bagian Paling pojok Kayak gini Nah kayak gini Sangat mudah banget Dan selanjutnya disini Kalian bikin Copy paste Itu jadi dua Gambar Dan selanjutnya disini Kalian pergi ke layar mulut Seperti biasa Kita bikin untuk bagian karakternya Berbicara seperti ini Nah ada dua Selanjutnya kita tinggal Pergi ke titik tiga Di pojok kanan atas Selanjutnya kalian klik Penayan frame Nah selanjutnya di bagian sini Kalian tinggal tahan aja Dan kalian copy paste Menjadi beberapa frame Oke jadi ciri khas Dari animasi kuardan 19 ini Karakternya itu Cuma digerakin temen-temen Jadi disini Aku contohkan lagi Disini kita pergi ke karakter Sebenarnya kita potong Dan kita langsung gerakin aja Kayak gini Jadi itu adalah ciri khas Dari animasi kuardan Jadi beda sama animasi Fernalta Jadi kalian bisa tonton aja Kalian bisa bedakan Ya pastinya semua animasi Punya ciri khas masing-masing Oke di bagian sini Kita tinggal Potong aja warnanya Lalu kita tinggal Geser aja kayak gini Nah sangat mudah banget Oke Seperti ini Selanjutnya kita bikin juga Untuk bagian mulutnya Oh Kayak gitu ya temen Jadi dia Bicara kayak gitu Nah Selanjutnya Di bagian sini Kalian tinggal copy paste aja Menjadi beberapa frame Seperti biasa Sesuai dengan audionya Wih bro Pakai kecematan nih Mata lu minus Iya mata gua minus Oh Oke di bagian sini Seperti biasa ya temen-temen Disini aku percepat aja Karena prosesnya sama aja Kalian tinggal copy paste aja Dan Kalian tinggal bikin Untuk bagian mulutnya Lalu kalian tinggal copy paste aja Menjadi beberapa frame Dan Jika sudah ya temen-temen Maka hasilnya akan Seperti ini Wih bro Pakai kecematan nih Mata lu minus Iya mata gua minus Oh Kalau lu pas kecematan Masih bisa lihat Lu pikir gua buta Oke Jika sudah di bagian sini Kalian bisa klik titik diga Jika sudah bikin animasinya Kalian bisa klik titik diga Selanjutnya kalian klik buat film Nah kalian klik buat film lagi Selanjutnya kita masuk ke tahap Editing subtitle Nah di bagian sini Kalian bisa klik aja Untuk bagian icon plus Kayak gini Kalian klik buat proyek lagi ya temen-temen Disini kalian pilih Rasionya 16 banding 9 Nah kayak gini Selanjutnya di bagian sini Kalian tinggal masukin aja Animasi yang sudah kalian buat tadi Di Vipaclip Nah disini Kita Preview Oke selanjutnya di bagian sini Kita tinggal tambahkan aja Untuk bagian subtitlenya Kalian klik lapisan Lalu kalian tinggal klik aja Untuk bagian textnya Oke seperti ini Lalu kalian tinggal Sesuaiin aja Sesuai dengan audionya Atau suaranya Dia ngomong apa Contohnya disini Dia ngomong kayak Wih bro kayak gitu ya temen-temen Selanjutnya di bagian sini Kalian pergi ke font Dan kita pilih Roboto medium Nah kalian klik centang Selanjutnya di bagian sini Kalian pergi ke bagian XT Selanjutnya kalian enable aja Kayak gini Dan kalian tinggal atur aja Kayak gini ketebalannya Dan kita perbesar temen-temen Nah kayak gini Oke selanjutnya di bagian sini Kalian tinggal seret aja Kayak gini Sampai bagian akhir Dan kita sesuaikan Oke kita potong Di bagian sini Lalu nantinya kita tinggal Bikin aja Untuk bagian Subtitle nya Kita sesuaikan Dengan dia bicara apa Oke kita potong Di bagian sini Dan tinggal kita Tulis lagi Oke jadi kurang lebih Seperti itu Proses pembuatannya Jadi kalian bisa Praktekin aja Habis ini Dan ya Semoga tutorial ini Bermanfaat buat temen-temen Dan kurang lebih Seperti ini temen-temen Jadi aku percepat aja Oke jika sudah Maka hasilnya akan Seperti ini Oke jika sudah cukup ya Jadi kalian tinggal save aja Oke kalian tinggal save aja Selanjutnya kalian klik Export Nah selamat mencoba Dan terima kasih Wey bro Pakai kacamata nih Mata lu minus Iya mata gua minus Oh Kalau lepas kacamata Masih bisa lihat Oke dan menunggu Jangan lupa aja Di video kali Dan semoga tutorial kali ini Bermanfaat buat temen-temen Dan buat temen-temen yang punya Ide untuk video selanjutnya Kalian bisa komen aja di bawah Nanti bakal pilih Sesuai permainan terbanyak Dari temen-temen Oke seperti biasa Dan selanjutnya Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax